Secara keseluruhan, kedua segmen di film ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Ada yang saya salutkan, ada pula yang saya kecewakan Style penyutradaraan yang jelas-jelas berbeda membuat film ini tidak perlu untuk diperbandingkan Salam sinema sahabat sinemologi Tanduk Setan adalah film horor yang disutradarai Amri R. Suwardi dan Bobby Prasetyo Film ini dibintangi Boy Muhammad, Nur Mayati, Tasqian Namiya, Rukman Rosadi, Diyah Permatasari, Baby Jovanka, Sindi Nirmala, Banyu Bening, dan lain-lain Film Tanduk Setan yang diberi embel-embel film horor Ramadan ini terbagi menjadi dua segmen Yaitu kelahiran dan kematian Masing-masing memiliki cerita yang berdiri sendiri Segmen kelahiran bercerita tentang pasangan muda-mudi Jaya dan Sumirah Yang sedang menyambut kelahiran bayi di luar pernikahan Kegelisahan-kegelisahan luar biasa menyelimuti kedua pasangan ini Terlebih bapaknya Jaya belum ada 40 hari meninggal dunia Apakah kelahiran bayi haram ini akan selamat ataukah tamat? Sementara segmen kematian bercerita tentang keluarga Nur Yang harus menerima kenyataan kalau sang ibu tidak bisa mati dengan semestinya Nyawanya susah berpisah dengan raga walau sudah dua minggu sekarat Akibat susuk yang tertinggal Karena orang yang memasang susuknya sudah meninggal Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima Saya cukup kaget melihat nama Iva Isvansyah, Kamila Andini, dan Edi Cahyono menjadi salah satu produser film ini Makanya film ini bisa dibilang sedikit artistik Di awal segmen kelahiran, kamera cenderung statis tidak bergerak Penonton disuguhi adegan demi adegan yang memperlihatkan situasi kegelisahan yang dialami keluarga Jaya Termasuk saat dia kedatangan teman-temannya dan bermain game Saya cukup menikmatinya Film terasa mengalir Mungkin beberapa orang akan menganggap adegan tersebut tidak penting Tapi dari dialog-dialognya ada informasi yang terselip Dan menjadi petunjuk tentang perkara macam apa yang bakal dialami oleh Jaya dan Sumira Keluguan Jaya dengan keluarga dan tetangganya pun terasa alami Saya tidak melihat ada kegambangan para talent yang mengganggu Malah semuanya terasa begitu apa adanya Salah besar kalau Boy Muhammad kurang begitu masuk dengan karakter Jaya Justru kunci di segmen pertama film ini ada di Jaya dan Sumira Keduanya padu dalam mempadankan karakter saling bersinergi penuh kemistri Ceritanya yang sebenarnya gampang banget tertebak ini sangat terlalu sederhana Bahkan di tiap daerah pasti ada orang-orang yang pernah mengalami peristiwa Seperti apa yang dialami Jaya termasuk di kampung halaman saya Makanya film ini sangat relate Alur yang diutarakan di film ini pun garis besarnya hampir sama persis Dengan kisah-kisah mereka yang pernah mengalami kejadian yang sama dengan apa yang Jaya alami Namun sayangnya setelah adegan Jaya mengantar istrinya dengan mobil kandang ayam Film mulai terasa kehilangan cita rasanya Dan kehadiran dokter dan suster-suster cantik membuat film ini terpecah Ada banyak kekurangan di sana-sini Segmen kelahiran menjadi semakin ternoda saat kemunculan tuyul yang so asik Alhasil film menjadi terasa geser Saya agak terganggu dengan penggambaran tuyul yang kenapa sih harus pakai cawet yang kegedean Hampir selalu kayak gitu Padahal cawet mereka itu fit size Gak pernah ada yang nampak kedodoran Apalagi ditambahin bedak yang putih tebal Ada banyak elemen yang membuat film menjadi terasa kurang Beberapa efek visual yang terasa minim apa adanya Bahkan efek-efek penampakan hantu yang kayak kembali menggunakan teknik pengambilan gambar berpuluh tahun yang lalu Bahkan menurut saya ada beberapa adegan yang cukup mengganggu Hampir semua adegan yang di rumah sakit gak terlalu ngena Beberapa ekstras pemain masih ada yang terasa kaku Dan hal ini tidak bisa tertutupi dan membuat film menjadi agak-agak gimana gitu Segmen pertama yang memiliki durasi lebih panjang dari segmen kedua ini Ditutup dengan ending yang sudah ada di bayangan Sebuah penggambaran pengalaman mistis dari seorang jaya yang harus mengalami jerat ilusi dari setan-setan cantik yang seharusnya bisa menampilkan performa lebih cantik dan lebih mengancam lagi Sementara di segmen kedua cerita film lebih pendek dan lebih singkat penuturannya Nur yang diperankan Taskian Namya mendapatkan fakta terkait ibunya yang susah mati Yaitu ada beberapa susuk di dalam badan yang harus dikeluarkan Karena syaratnya hanya itu dan yang menjadi konfliknya susuk hanya bisa dikeluarkan oleh dukun yang memasangnya Tapi apes, sang dukun sudah lama mati Segmen kematian terbilang cukup simpel Bahkan beberapa waktu lalu kita sudah disugui film horror Indonesia berjudul Susuk Serupa tapi tak sama, versi Bobby Prasetyo lebih singkat dan padat Bahkan sangat disayangkan ketika durasi film ini hanya sebentar saja Kita sebagai penonton tidak sempat untuk menikmati aksi Rukman Rosadi lebih liar lagi Terlebih peran Taskian Namya yang sangat terbatas Begitu pula porsi pemain lainnya Banyu Bening yang memerankan Harjo, adiknya Nur juga memiliki peran yang penting di film ini Namun bagaimanapun juga, segmen kematian tidak terlalu istimewa, tidak melempem, tapi gak renyah juga Masalahnya di kepala saya masih ada gambaran Hana Malasan dengan film susuknya yang masih lumayan membekas Ketika tanduk setan rilis, segmen kematian menjadi bukan sesuatu yang spesial Tak ada yang gagal untuk urusan akting di segmen ini Secara keseluruhan, kedua segmen di film ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Ada yang saya salutkan, ada pula yang saya kecewakan Style penyutradaraan yang jelas-jelas berbeda membuat film ini tidak perlu untuk diperbandingkan Walau sampai sekarang, saya masih kurang mudeng soal keterkaitan tanduk setan dengan kedua segmen di film ini Saya mencoba beranggapan bahwa kedua film memiliki hubungan dengan waktu di mana matahari hampir tenggelam setara senja Demikian video reaksi dari film Tanduk Setan yang tayang di bioskop Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian Terima kasih telah menonton